Intro Halo teman-teman praktikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Puspita Sariputri, NIM 118110011, Asisten Praktikum Fisika Dasar Kali ini kita akan praktikum tentang gelombang mikro Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana fenomena polarisasi Yang kedua untuk mengetahui bagaimana sebuah polarisasi dapat digunakan untuk mengubah polarisasi lain dari radiasi gelombang mikro Dan yang ketiga untuk mengukur intensitas gelombang di setiap sudut polarisator yang berbeda Dasar teori dari praktikum kita kali ini adalah gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang bersifat transversal Biasanya gelombang mikro ini disebut dengan microwave yang panjang gelombangnya mulai dari 1 cm sampai 3 cm Nah namun pada percobaan kita kali ini kita hanya menggunakan panjang gelombangnya sebesar 3 cm Apa aja sih alat-alat yang kita gunakan pada praktikum kita kali ini? Yang pertama kita menggunakan transmitter atau pemancar Kemudian kita menggunakan receiver atau penyerima dengan 2 buah dudukan yang dipakai Kemudian kita menggunakan 3 buah medium dengan bahan yang berbeda Yang pertama kita menggunakan polariser Kemudian kita menggunakan bahan dari plot aluminium Kemudian kita menggunakan bahan dari bahan aklirik Nah kemudian kita menggunakan penggaris yang panjangnya sebesar 100 cm Kemudian kita menggunakan busur 360 derajat Dan yang terakhir kita menggunakan multimeter Yang fungsinya untuk melihat output yang diterima oleh receiver Receiver atau penerima yang kita gunakan tanpa menggunakan arus listik pro Jadi dia dibuat sedemikian rupa supaya bisa menerima gelombang yang dipancarkan oleh transmitter Nantinya gelombang tersebut akan ditunjukkan pada jarum PD Namun pada percobaan kita kali ini kita konversikan menjadi 1 1 volt Jadinya nanti kita akan melihat intensitas dari gelombang tersebut Kita mulai saja ya praktikumnya Yang pertama kita hidupkan dulu transmitternya dengan menekan tombol on Dan pastikan frekuensinya sebesar 100 Hz Kemudian kita sejajarkan antara transmitter dengan receiver Pada percobaan pertama kita variasikan jarak antara transmitter dan receiver Kali ini kita menggunakan padan jaraknya sebesar 80 cm Nah, hasil intensitas yang didapatkan adalah sebesar sekian Kita catat di lembarnya Kemudian untuk jarak 75-35 cm dengan menggunakan cara yang sama Percobaan yang kedua, kali ini kita akan variasikan sudutnya Menggunakan bahan dari plat aluminium Kita variasikan sudutnya sebesar 0 derajat Kita akan mendapatkan intensitas gelombangnya sebesar sekian Kemudian kita variasikan lagi sudutnya sebesar 30 derajat Jangan lupa kita catat lagi intensitas gelombang yang diterimanya Nah, untuk sudut 60-360 derajat dengan menggunakan cara yang sama Pada percobaan ketiga sama seperti percobaan kedua Tapi dengan menggunakan medium yang berbeda Yaitu menggunakan medium dari akrilik Kita variasikan sudutnya sebesar 0 derajat Dan kita akan mendapatkan intensitas gelombangnya sebesar sekian Nah, kemudian kita variasikan lagi sudutnya sebesar 30 derajat Kita catat berapa intensitas yang diterimanya Nah, untuk sudut 60-360 derajat dengan cara yang sama Dan yang terakhir, kita menggunakan medium dari bahan polarizer Untuk posisi pertama yaitu posisinya vertikal Kita variasikan sudutnya sebesar 0 derajat Dan kita akan melihat berapa intensitas yang diterimanya Kemudian kita variasikan lagi sudutnya sebesar 30 derajat Dan kita akan mendapatkan berapa nilai intensitasnya Kemudian kita ubah posisi dari polarizer Dengan posisinya yaitu horizontal Kita variasikan sudutnya sebesar 0 derajat Maka kita akan mendapatkan nilai intensitasnya sebesar 2,7 mV Kemudian kita variasikan lagi sudutnya sebesar 30 derajat Dan kita akan mendapatkan intensitasnya sebesar 0,5 mV Untuk sudut 60-180 derajat dengan menggunakan cara yang sama Analisis dan percobaan data bisa kalian lihat setelah ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!